Pemirsa, Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli diperingati dengan berbagai cara. Di Jibinong, Bogor, semua rumah sakit swasta menggelar lomba mewarnai dan mengajari anak-anak cuci tangan yang benar dan bagaimana cara menghindari penyakit demam berdarah. Anak-anak usia 5 tahun hingga 10 tahun ini, antusias mengikuti lomba mewarnai memperingati Hari Anak Nasional yang digelar di salah satu rumah sakit di Jibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Selain itu, anak-anak ini juga diajari bagaimana cara mencegah terjangkit penyakit demam berdarah serta bagaimana mencuci tangan yang benar agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Seorang peserta lomba mewarnai, Atsila Hauraseza, merasa senang mengikuti kegiatan lomba mewarnai ini. Tadi ikut lomba apa sih? Lomba mewarnai. Iya. Senang nggak ikut? Senang. Tadi susah atau seperti apa sih mewarnai ini? Susah atau gampang? Gampang ya? Tadi dibantuin nggak sih sama mama atau sendiri ya? Hari ini kita mengadakan lomba mewarnai dengan tema jaga-jaga penyakit demam berdarah. Kemudian juga kami setelah ini mengadakan pemberian merchandise kepada pasien rawat anak, dengan dibantu oleh tim Spiderman ini. Hari Anak Nasional juga merupakan bentuk penghargaan terhadap pandangan anak, yang juga merupakan pembunuhan hak anak sebagaimana tercantum di dalam Konvensi Hak Anak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ainyus, melaporkan.